Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Black Builder ID Channel referensi untuk do it yourself Oke, pada video kali ini Saya akan membicarakan mengenai alat ukur Yaitu Digital Caliper Nah, jadi untuk alat ukur ini Itu biasanya digunakan di teknik mesin Atau dunia permesinan Bisa juga digunakan di bengkel bubut Dan bidang-bidang yang sejenis Dan ada pun untuk alat ini Atau Digital Caliper ini Itu fungsinya sangat banyak Terutama untuk mengukur benda-benda yang kecil dan tipis Dan menghasilkan ukuran yang akurat Oke, sebelum kita mulai menjelaskan Mengenai Digital Caliper ini Jangan lupa subscribe, like, dan share Agar saya lebih semangat lagi untuk Menjelaskan dan mereview Dan membuat tutorial mengenai Berbagai macam alat teknik dan alat ukur Digital Caliper Atau dengan nama lainnya Mungkin teman-teman tahu adalah Jangka Sorong Atau Sigmat Atau Vernier Caliper Ya, itu adalah beberapa nama untuk alat ini Dan untuk alat ini itu Ini yang digital Ada juga dia itu yang manual Yang biasanya kita hitung juga secara manual Nama bedanya dengan yang ini Untuk hasil ukurnya dia langsung ditampilkan pada Layar LCD yang ada di alat ini Dan alat ini pun Dia mempunyai skala utama Menggunakan satuan metrik Milimeter dan sentimeter Dan bisa juga menggunakan satuan imperial Yaitu inchi Sebelum kita mengetahui fungsi dari Digital Caliper ini Ada pun untuk bagian-bagian dari Digital Caliper ini Seperti yang bisa kita lihat Ini adalah layar LCD-nya Kemudian untuk tombol merah ini adalah Untuk menyalakan dan mematikannya Kemudian yang tombol kuning ini Untuk men-setting ke zero set Atau angka 0 Nanti akan kita jelaskan Apa fungsi dari zero set ini Kemudian disini Tombol biru ini Berfungsi untuk mengubah Satuan ukuran yang akan tampil di LCD ini Disini ada dua pilihan Kita bisa menggunakan milimeter Atau inch Seperti ini Kemudian untuk bagian atas ini Ini adalah lock screw Untuk mengunci posisi badan dari Layar LCD ini Kemudian disini ada tempat baterainya Kemudian ini adalah roller Dimana kita gunakan untuk Menggerakkan badan dari LCD ini Kemudian bagian sini Ini adalah rahang luar Atau external joust Yang dimana berfungsi untuk Mengukur diameter luar Kemudian untuk yang bagian atas ini Ini adalah internal joust Jadi ini untuk mengukur diameter dalam Dan lain sebagainya Dan ada pun nanti untuk fungsinya Akan saya contohkan secara detail Kemudian untuk bagian sini Ini adalah skalanya Dimana seperti kita lihat disini Ini maksimal untuk Untuk panjangnya Dia 15 cm Atau 150 mm Kemudian untuk inch Dia maksimal 6 inch Kemudian pada bagian bawah sini Yang menonjol ini Ini adalah blade untuk mengukur kedalaman Disini Jadi apabila kita ingin mengukur Kedalaman sudut benda Kita bisa menggunakan blade yang ada disini Pada digital carriver ini Kita bisa melihat Disini ada dua rahang Yang dimana Satu rahangnya Dia adalah rahang fix Yang tidak bergerak Kemudian ada juga rahang yang bergerak Dimana nanti untuk rahang ini Yang akan mengadjust Apabila kita ingin mengukur Sematu benda kerja Dan kita menggerakannya Seperti ini Rahang yang berputar Dan dia akan menghasilkan Suatu nilai disini Dan ada pun untuk Zero set yang saya maksud tadi Yang tombol kuning ini Fungsinya adalah Dimana saat kita Mengembalikan posisi Alat ukur ini Ke Angka 0 Atau ke Angka awal Misalnya Itu Di layar LCD ini Malah tidak menunjukkan Angka yang Akuran Harusnya kan ini Angkanya 0 Coba kita ubah ke milimeter dulu Disini malah menunjukkan 0,03 Nah jadi Fungsi zero set adalah Kita mengembalikannya Ke Angka yang sebenarnya Ukuran yang sebenarnya Seperti ini Agar Hasil dari Ukuran yang kita Ukur Itu Lebih akurat Dan presisi Oke Kita akan mencoba Untuk Mengukur Diameter Benda ini Yang kita ukur adalah Diameter luar Diameter luar itu Adalah bagian luar sini Yang akan kita ukur Pertama Kita nyalakan Digital kalipernya Disini menunjukkan 0,19 Dalam posisi 0 Kita zero set Agar hasilnya itu 0 Kemudian Kita Buka Untuk Ukur hang luarnya Dengan menggeser Roller yang ada disini Setelah itu kita Pastikan ukurannya Jadi untuk Benda kerjanya itu Ditempatkan di Antara Rahang Fix dan bergerak ini Dia menghasilkan ukuran 8,45 Untuk diameter Benda ini Kemudian kita Mencoba Mengukur diameter Dari Baut ini Diameter luar Caranya sama Ini dalam kondisi Zero ya Jadi ini kita Buka Untuk Ukurannya Kemudian benda kerjanya Kita tempatkan disini Seperti ini Pastikan dia Berada di Ujung terluarnya Dari benda kerjanya Untuk hasil pengukurannya Disini 7,47 mm Untuk diameter luar Dari Baut ini Oke Selanjutnya Kita akan Mencoba Mengukur Berapa Ketebalan Pisau Palet ini Sama seperti Pada langkah Di awal tadi Ini kita Zero Position dulu Disini Karena belum Akurat Kita Zero Set Kemudian Kita Buka Untuk Rahangnya Dan kita Tempatkan Benda kerjanya Disini Disini Dan Kita geser Ketebalan Benda ini Adalah 0,68 mm Ya Jadi Sangat Tipis Ya Jadi Untuk Keakuratan Seperti ini Tidak Bisa Menggunakan Penggaris Biasa Dan Untuk Digital Kaliper Ini Sangat Mengokomodir Untuk Ukuran Yang Tipis Seperti Ini Kemudian Kita Ingin Menggunakan Alat Ukur Ini Menggunakan Rahang Dalamnya Untuk Mengukur Diameter Dalam Contohnya Untuk Kupler Ini Kita Mengetahui Berapa Diameter Dalam Dari Kupler Ini Caranya Adalah Ini Kita Zero Set Dulu Zero Position Dan Kita Zero Set Dan Yang Kita Gunakan Adalah Bagian Sini Jadi Cara Menggunakannya Adalah Ini Kita Tempatkan Di Sini Kita Balik Biar Melihatnya Enak Terus Set Dulu Kemudian Kita Kita Geser Sampai Kedua Rahang Itu Menyentuh Permukaan Seperti Ini Dan Hasilnya Adalah 13,83 Millimeter Jadi Memang Sangat Akurat Untuk Pengukuran Benar-benar Kecil Seperti Ini Kemudian Kita Akan Mengukur Diameter Dalam Dari Bearing Ini Caranya Sama Kita Menggunakan Yang Rahang Dalam Ini Sebelumnya Kita Zero Set Dulu Zero Set Pastikan Dia Ke angka 0 Untuk Mendapatkan Hasil Pengukuran Yang Akurat Kemudian Tempatkan Benda Kerja Disini Kemudian Kita Geser Rollernya Pastikan Kedua Rahang Itu Bersentuhan Dengan Benda Kerjanya Seperti Ini Seperti Ini Dan Disini Menghasilkan Ukuran 13 Koma Disini Tunggu Sampai Diam 14 Koma 04 Miltar Untuk Ukuran Diameter Dalam Dari Bering Ini Dan Pastikan Untuk Posisi Pengukurannya Itu Pastikan Untuk Kedua Rahang Ini Ujung Ini Berada Di Garis Tengah Untuk Mendapatkan Ukuran Diameter Dalam Karena Kalau Dia Terlalu Kepinggir Ukuran Diameternya Jadi Tidak Akurat Selanjutnya Kita Akan Mencoba Untuk Mengukur Kedalaman Suatu Benda Ini Depth Kaliper Kita Ingin Mengukur Seberapa Dalam Dari Ujung Cover Ini Ke Ujung Bawah Kita Tempatkan Benda Kerjanya Kemudian Yang Kita Gunakan Adalah Pada Bagian Sini Disini Ada Bagian Ini Blade Pengukur Kedalaman Cara Menggunakannya Adalah Sama Seperti Saat Kita Mengukur Diameter Tadi Kita Zero Set Dulu Kemudian Kita Tempatkan Alat Ukurnya Itu Disini Pastikan Dia Pas Di Tengah Setelah Itu Kita Kita Sesuaikan Ukurannya Sampai Blade Menyentuh Dasar Seperti Ini Dan Untuk Hasil Ukurnya Adalah 44 14 mm Jadi Untuk Kedalamannya Seperti Ini Blade Dia Sampai Di Bawah Untuk Blade Alat Ukurnya Sebagai Dasar Adalah Meja Untuk Mendapatkan Ukuran Yang Akurat Yaitu Menghasilkan 44 14 mm Seperti Ini Jadi Pastikan Ini Itu Bersentuan Dengan Bagian Atasnya Untuk Alat Ukurnya Bersentuan Dengan Benda Kerjanya Seperti Ini Agar Menghasilkan Ukuran Yang Akurat Dan Presisi Kemudian Kita Akan Mencoba Untuk Mengukur Tinggi Dari Bering Ini Acaranya Sama Itu Kita Tempatkan Benda Kerja Kemudian Kita Zero Set Kan Dulu Ya Posisi 0 Kemudian Zero Set Kemudian Kita Tempatkan Digital Kalipernya Disini Kemudian Kita Coba Ukur Sampai Blade Keluar Seperti Ini Jadi Ini Blade Setinggi Dengan Bearing Ini Menghasilkan Ukuran 11,05 Millimeter Kemudian Kita Akan Mencoba Untuk Mengukur Diameter Kupler Yang Ada Di Tengah Ini Yang Bagian Sini Kita Akan Coba Ukur Seperti Biasa Ini Kita Posisi 0 Kemudian Kita Zero Set Kemudian Kita Buka Rahang Kita Tempatkan Benda Kerja Di Antara Rahang Pastikan Dia Rapat Disini Untuk Hasilnya Adalah 18,70 Millimeter Dan Memang Untuk Tingkat Keakuratan Digital Caliper Ini Sampai 100 Millimeter Jadi Memang Dua Angka Di Belakang Koma Itu Tingkat Keakuratan Hasil Ukurnya Sekian Tadi Penjelasan Dari Saya Mengenai Penggunaan Digital Caliper Ini Seperti Yang Kita Lihat Tadi Bahwa Digital Caliper Ini Sangat Berguna Sekali Untuk Teknik Mesin Untuk Bidang Permesinan Kemudian Untuk Bengkel Bubut Dan Ada Pun Untuk Teman Teman Yang Hobi Kayu Atau Hobi Metal Atau Yang Punya Workshop Di Rumah Itu Tidak Ada Salahnya Memiliki Alat Ini Karena Dengan Alat Ini Itu Kita Bisa Mengetahui Ukuran Suatu Benda Misalnya Kayak Guide Ketebalan Guide Jigsaw Atau Mungkin Juga Blade Jigsaw Atau Mungkin Juga Untuk Table Shows Itu Kita Bisa Menggunakan Digital Caliver Ini Untuk Mengetahui Ukuran Yang Sebenarnya Baik Terima kasih Telah Menonton Video Saya Apabila Ada Kekurangan Silahkan Tuliskan Di kolom Komentar Dan Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Dan Nyalakan Lanceng Anda Agar Tidak Ketinggalan Dengan Video Dari Kami Selanjutnya Sampai Jumpa relational Kami Sampai Tidak Sampai exhales